Mengaku jadi korban penipuan, Jessica Iskandar dilaporkan atas dugaan melawan hukum. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru-baru ini aktris cantik Jessica Iskandar tengah menelan pil pahit. Pasalnya pasangan suami istri Jessica Iskandar dan Vincent Verhack baru saja kehilangan 11 unit mobilnya. Hal itu terjadi lantaran Jessica Iskandar terlalu percaya dengan bisnis yang ditawarkan temannya Christopher Stephanus Budianto atau Stephen. Bahkan aktris yang disapa jedar itu mengaku rugi besar hingga nyaris 10 miliar rupiah. Ada. Ada perjanjian tulisnya? Ada total ada 11 mobil. Kalau uang kita ada atau? Uang? Untuk pemasukan misalnya. Uangnya ada 30 ribu US dollar, di total 9,5. Itu di perjanjiannya tiap bulan? Itu di perjanjiannya tiap bulan. Sebaru akan 53 miliar. Enggak, setiap mobil ada perjanjian masing-masing, atau hijau? Ya, ada perjanjian masing-masing. Ada perjanjian masing-masing. Nah ini kita karena kasusnya penipuan, jadi mobilnya di mana kita juga belum tahu. Dan ketika kita juga pas saatnya saya negor Steven ini dia juga peling-pelang. Nggak mau jujur karena memang penipu. Menjadi korban penipuan, Jessica Iskandar berharap kasus yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu dapat segera diproses. Namun hal yang mengejutkan baru saja terjadi. Melalui kuasa hukumnya, Steven justru kembali melaporkan Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhar. Hal itu lantaran Jessica Iskandar diduga melakukan tindakan melawan hukum. Pasalnya Jessica Iskandar secara gamblang menyebut bahwa Steven melakukan penggelapan dan penipuan tanpa konfirmasi dari pihak Steven. Terkait kenapa saya buka suara, karena penyampaian dari saudari JI dan saudara VFF itu, mereka tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Atau tidak bersurang dulu kepada kami. Atau tidak berklarifikasi dulu kepada kami. Yang mana ujuk-ujuknya kami juga menganggap ini, kok tiba-tiba adanya laporan di Polda Metro Jaya pada saat itu. Dimana klien kami dilaporkan dengan adanya begatitabunan apa? Pengemaran nama baik. Penggelapan dan penipuan. Penipuan. Kemudian atas perbuatannya, Jessica Iskandar dilaporkan secara perdata dan dituntut ganti rugi hingga miliaran rupiah. Ya, perdata. Jadi ada nilai kerugian di sini dari kuen kami. Baik itu material maupun imaterial. Nah, kalau imaterial, silahkan saya, saya coba sampaikan. Jadi, di PMH, ya, di PMH ini, jadi kami kalau digaburkan, kerugian material. Kerugian material. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grill. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.